Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bantuan itu membuat bangsa ini kembali tegak berdiri setelah perahara. Bukan karena kita kuat, tetapi karena solidaritas internasional. Sandi pun menyinggung kekecewaannya terhadap langkah yang diambil pemerintah saat virus yang mengguncang kota Wuhan itu. Mulai menyebar ke belahan negara-negara lain. Menurutnya, pemerintah bukannya segera mengambil langkah antisipasi, tetapi malah memikirkan sektor pariwisata. Bulan lalu ketika wabah corona melanda Tiongkok dan beberapa negara lain, kita terguncang melihat langkah yang diambil pemerintah. Bukan darurat yang disiapkan, tapi insentif sektor pariwisata tugas Sandiaga. Sandi juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak segera mengatasi pintu masuk untuk menekan penyebaran wabah itu. Ia juga kecewa saat pemerintah malah sibuk menyiapkan anggaran untuk influencer asing daripada menyiapkan tenaga medis. Pintu masuk bukan dipersempit, malah dibuka lebar. Bukan tenaga medis yang dipersiapkan, tetapi anggaran untuk influencer asing, ujar Sandiaga. Lulusan Universitas Georgia Washington tahun 1992 ini mengingatkan bahwa di dalam negara demokrasi, rakyatlah panglimanya, bukan ekonomi atau politik. Sehingga dalam menghadapi permasalahan seperti wabah virus corona, sepenuhnya harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat butuh pemerintahan yang tangga, bukan yang gemar menangkap. Pemimpin yang mau mendengarkan, bukan malah mereka yang merasa berbeda di sosial media. Pemimpin-pemimpin yang terus mendengarkan inilah yang diperlukan oleh bangsa dan rakyat Indonesia, ujar Sandiaga. Sandiaga meyakini Presiden Jokowi memiliki kapasitas dalam menghadapi masalah besar yang saat ini melanda Indonesia. Sehingga ia mewakili seluruh rakyat Indonesia berharap orang nomor satu itu muncul sebagai panglima tertinggi, mengerahkan segerap sumber daya bangsa. Kita berharap beliau muncul sebagai panglima tertinggi untuk berperang menghadapi corona, tampil terdepan menggalang solidaritas lebih erat dengan bangsa lain di dunia. Harap Sandiaga Uno, tayangan video itu pun diunggah di akun Instagramnya, at Sandi Uno, Kamis 19.03.2020.